Jukir kena labrak pemobil wanita gegara tak beri aba-aba saat parkir, jangan cuma minta duit doang. Juru parkir alias Jukir cukup banyak bertebaran hampir di tiap tempat seperti pasar, minimarket, dan masih banyak yang lain. Namun tak sedikit oknum Jukir yang berbuat semena-mena ketika memarkirkan motor pemobil ataupun pemotor. Hal ini terjadi pada seorang pemobil wanita yang dibagikan melalui akun etafolia. Pemobil tersebut emosi melihat kelakuan oknum Jukir yang bertindak semena-mena. Kalau gak dilabrak, nanti kebiasaan. Semoga jadi pembelajaran buat tukang parkir ini untuk bantuin kendaraan lain yang nyebrang, tulisnya. Jadi hari ini gue Lindo Maret, terus gue parkir mobil di depan Lindo Maret, terus habis itu gue mau saya pulang. Karena itu daerah rumah gue, dan gue biasanya tahu itu orang-orang yang markirin siapa namanya, karena gue apal. Tapi, oh ini beda, terus gue kasih dua ribu, tapi gue juga punya kecehan gitu. Biasanya nanti dua ribu kertas, dia kecehan, dua ribu lebih dikit lah. Gue bilang, maaf ya, kecehan. Tapi dia ngambil doang, terus dia ngomong kiri, terus itu gue langsung teriak. Gue, gue mau duitnya doang, anjing sini lo, gitu. Terus dia ngomong kiri-ngini, akhirnya gue pulangkan doang, tuh. Mobilnya gue pulang, gitu, terus gue disini lagi, gue belum motor. Baru gue latar, tuh gitu. Terus gue pada dengar, tuh gue masih goreng, tukang warga pada keluar, tukang jahit pada keluar. Tukang jahit pada keluar, tukang jahit pada keluar, tukang jahit pada keluar. Gue lawan, gue lawan, tuh abis-abis, aku tak bisa, aku tak aneh-aneh. Berani-berani ya lo kayak gini, tuh. Terus dia bilang kayak gini, nih, gue balikin deh duitnya. Gue gak butuh ya duitnya, gue cuma butuh gitu, gue jeleng banget tau, bro. Ya emang gue kayak gini, ya lo jangan ngomong, isinya lo, isinya lo, mana-mana lo. Gue gila aja, lalu gila. Terus pandan bilang kayak gini, iya mbak, iya mbak, tadi saya juga ngeliat. Kakaknya gak diparkirin, dia udah bilangin kau sama anak barunya. Ya bukan kayak gitu, pak, saya gak suka asin, tetepnya dia terjeleng banget. Yang mana gue gak pilihnya doang, tapi gak diparkirin, emang kebiasaannya. Kalau emang kadang ketemu orang parkir yang suka maunya duitnya doang, Tapi ngeri parkirin tuh kurang akhir, kesel sendiri juga enggak. Ya mungkin kalau ada orang yang ngedenger, biasa aja, ya biasa aja. Tapi kalau gue kesel.